Kitab Zahariah, Pasal Delapan Tuhan berjanji untuk memberkati Yerusalem. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Aku sungguh mengasihi gunung Sion. Aku sangat mencintainya, sehingga aku marah bila Sion tidak setia kepadaku. Tuhan berkata, Aku datang kembali ke Sion. Aku tinggal di Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota yang setia. Gunung Tuhan Yang Maha Kuasa disebut Gunung Kudus. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Laki-laki dan perempuan tua akan tampak kembali di tempat umum di Yerusalem. Orang akan hidup sangat lama, sehingga mereka berjalan dengan tongkatnya. Dan kota itu penuh dengan anak-anak yang bermain-main di jalanan. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Orang-orang yang luput merasa sesuatu yang indah dan demikian juga perasaanku. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Lihatlah, aku menyelamatkan umatku dari negeri di timur dan barat. Aku akan membawa mereka kembali kemari dan tinggal di Yerusalem. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah yang baik dan setia bagi mereka. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Bersemangatlah, Kamu umat akan mendengar pesan yang sama hari ini yang diberikan para nabi. Ketika Tuhan Yang Maha Kuasa pertama kali meletakkan dasar untuk membangun kembali rumahku. Sebelumnya, umat tidak mempunyai uang untuk membayar para pekerja atau menyewa ternak dan tidak aman bagi mereka untuk datang dan pergi. Di sana tidak ada pertolongan untuk semua kesulitan. Aku membuat setiap orang menantang sesamanya. Tetapi, sekarang tidak seperti itu lagi. Tidak ada seperti itu bagi orang-orang yang luput. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang itu akan menanam dengan damai. Pohon anggurnya akan menghasilkan anggur. Tanah memberi hasil panen yang baik. Dan langit memberi hujan. Aku memberi semuanya itu kepada umatku. Orang mulai memakai nama Israel dan Yehuda pada sumpahnya. Tetapi aku menyelamatkan Israel dan Yehuda. Dan nama mereka menjadi berkat. Jadi, jangan takut. Bersemangatlah. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Nenekmu yang mau membuat aku marah. Jadi, aku memutuskan untuk membinasakan mereka. Aku memutuskan untuk tidak mengubah pikiranku. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, sekarang aku mengubah pikiranku. Dengan jalan yang sama, Aku memutuskan menjadi baik terhadap Yerusalem dan orang Yehuda. Jadi, jangan takut. Tetapi, lakukanlah ini. Katakan yang benar terhadap sesamamu. Bila kamu membuat keputusan di kotamu, Jujur dan adillah. Lakukanlah sesuatu yang membawa damai. Jangan membuat rencana tersembunyi untuk menyiksa sesamamu. Jangan berjanji palsu. Jangan senang melakukan hal itu karena aku membencinya. Demikian firman Tuhan. Aku menerima pesan ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Kamu mempunyai hari khusus untuk berkabung dan berpuasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan kesepuluh. Hari berkabung itu harus diubah menjadi hari sukacita. Itu akan menjadi hari yang baik dan bahagia. Dan cintailah kebenaran dan damai. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Pada masa yang akan datang, Orang dari berbagai kota datang ke Yerusalem. Orang dari kota-kota yang berbeda akan saling menghormati dan berkata, Kita akan menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang lain mengatakan, Aku suka pergi bersamamu. Banyak orang dan bangsa yang kuat akan datang ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyembahnya. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Pada waktu itu, banyak orang asing yang berbicara dalam berbagai bahasa datang kepada orang Yahudi, menjamah ujung pakaiannya dan bertanya, Kami mendengar bahwa Allah bersamamu. Dapatkah kami datang bersamamu untuk menyembahnya? Terima kasih.